Taukah kamu, ada hewan eksotis yang hampir punah, tetapi tetap diburu oleh manusia? Yap, yaitu adara terenggiling. Hewan ini memiliki 8 jenis spesies yang tersebar di Afrika dan Asia. Teringgiling masuk dalam daftar hewan dilindungi, namun saat ini banyak memburu liar yang mencoba membunuh terenggiling demi sisik di tubuhnya. Teringgiling termasuk mamelia pemakan serangga. Makanan utama hewan ini adalah semut. Itulah sebabnya terenggiling memiliki lidah yang sangat panjang untuk menjangkau semut. Seluruh tubuh terenggiling diselimbuti oleh sisik yang terus tumbuh. Sisik ini mengandung keratin, yakni zat semacam protein yang disebut-sebut memiliki kehasiatan sebagai obat. Karena sisik inilah yang kemudian diburu untuk diolah menjadi obat, lantas dijual dengan harga yang sangat mahal. Padahal, sisik terenggiling hanya dalam mitos semata. Belum ada penelitian yang membuktikan manfaat dari sisik terenggiling sebagai obat. Selain sisiknya, daging terenggiling kerap diolah dan disajikan sebagai hidangan yang mewah. Di Indonesia sendiri, terenggiling adalah satwa yang dilindungi dan sangat terancam punah. Namun tetap saja, perbuluhan dan penjualan terenggiling secara ilegal semakin meningkat dengan jumlah perburuhan yang semakin besar. Lambat laun, hewan eksotis ini pun akan punah oleh maluk serakah yang bernama manusia.